Darmajaya sebagai perusahaan pelat merah milik Pemprov DKI Jakarta, kini resmi berstatus hukum perusahaan umum daerah dari sebelumnya perusahaan daerah. Pengesahan tersebut ditandai dengan pengetokan palu yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik usai mendapat kesepakatan dari anggota lainnya untuk menyetujui Raperda tentang Darmajaya menjadi perda dalam rapat paripurna selasa 23 November 2021. Apakah Raperda tentang perusahaan umum daerah Darmajaya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah? Sejujurnya! Terima kasih. Pemprov DPRD Darmajaya menjadi peraturan daerah, maka peraturan daerah dimaksud akan diserahkan kepada Gubernur Pemprov DKI Jakarta untuk ditindaklanjut disesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Yudhistira Hermawan mengatakan, pembahasan Raperda ini sudah melewati tahap fasilitas Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Yudhistira menyampaikan, pada hakikatnya Raperda tersebut adalah amanat dari pasal 331 ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 4 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Ia berharap, dengan disahkannya payung hukum ini, Dharma Jaya bisa lebih optimal dalam melayani warga Jakarta untuk mencukupi kebutuhan produk hewani. Sehingga besar harapan kami, peraturan daerah dapat dilaksanakan secara optimal untuk kepentingan warga Jakarta, terutama dalam penggunaan kebutuhan pemerintah hewani, tetap harus mempertahankan kualitas produk dan layanan. Bukan hanya mengetahankan keuntungan perusahaan. Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap, dengan disahkannya Raperda ini, Dharma Jaya dapat menopang dan menunjang kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai produk hewani, perternakan, dan perikanan. Dengan ditapkannya perdapatan perundar Dharma Jaya ini, eksekutif memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberikan penugasan kepada PT Dharma Jaya sebagai pelaksanaan cadangan pangan strategis daerah dan program pangan murah bagi masyarakat. Umar Sekretariat DPR DDKI melaporkan.